JAK PIRADAR JAK PIRADAR MISTRI dibalik penemuan mayat dalam karung yang warga temukan dalam rumah di Jalan Duku Kelurahan Pekawaman Kota Tegal, beberapa waktu yang lalu akhirnya terkuat. Ternyata korban diracun dengan kopi yang telah pelaku campur dengan potasium. Hasil penyelidikan polisi mengungkapkan korban meninggal akibat keracunan kopi yang sudah pelaku campur dengan potasium. Kini pelaku harus mendekam di jeruji besi untuk mempertahunjawabkan perbuatannya. Kapolres Tegal AKBP Jaka Wahyudi saat mengelar konferensi pers mengatakan, setelah mendapatkan laporan adanya penemuan mayat dalam karung, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap korban, pihaknya mendapatkan identitas korban. Setelah melalui proses otopsi terhadap korban, polisi berhasil mendapatkan identitas korban yakni Wandana, 23 tahun warga alamat desa Ciduat Ketanggugan Perbes. Selanjutnya, polisi kemudian melakukan olah TKP dan menemukan rekaman CCTV yang ada di sekitarnya. Dari rekaman itu dan keterangan saksi-saksi, kecurigaan mengerucut kepada pelaku yakni Muhammad Jeffrey Agung. Hingga akhirnya dalam kurun waktu 1x24 jam setelah penemuan mayat tersebut, pelaku berhasil diamankan saat sedang berada di Musola. Menurut Kapolres, di hadapan petugas pelaku mengaku telah menghabisi korban. Motifnya ingin menguasai sepeda milik korban yang akan ia gunakan untuk berlebaran. Dengan identitas kendaraan NOPOL B2543 SU, bunda bit-bit warna buru. Kemudian ini yang kemarin kita amankan, pengakuan terserahnya adalah ingin menguasai barang milik korban, yaitu sepeda motor dan juga barang-barang yang lain yang akan digunakan untuk lebaran dengan keluarga. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sepeda motor, handphone, dan barang milik korban lainnya. Akibat perbuatannya itu, pelaku terancam pidana penjara selama 15 tahun. Hal itu sesuai dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kegerasan. Sementara pelaku Jerry Agung mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Sebab, beberapa hari sebelum lebaran, istrinya menelpon agar dia pulang saat lebaran sambil membawa uang yang banyak. Jerry mengaku sebelumnya dia sempat berjualan makanan ringan, yaitu Jasuke, yang ia jual secara keliling. Jerry juga mengaku awalnya dia menyuguhkan kopi yang telah ia campur dengan potasium. Setelah korban meminum beberapa teguk, langsung merasakan efeknya. Lantaran bingung, Jerry kemudian memasukkan jasad korban ke dalam karung dan menaruhnya di bawah tempat tidur. Selanjutnya, dia melarikan diri ke daerah pemalang. Menurut Jerry, potasium itu sebelumnya dia beli di toko online. Awalnya, dia membeli potasium itu untuk ia menemui sendiri, untuk mengakhiri hidupnya. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV Agar tidak ketinggalan berita terbaru.